Pertahanan Nasional Indonesia sesuai dengan konstitusi dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setiap negara tentunya ingin memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang tangguh. Dalam upaya meningkatkan pertahanan nasional, Indonesia terus melakukan berbagai pengadaan alutsista untuk TNI. Baik TNI AD, TNI AU dan juga TNI AL, semua matra diperkuat oleh pemerintah Indonesia. Kepala Staff Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudomargono meresmikan Kapal Perang Republik Indonesia, KRI, jenis Angkut Teng, F-7 KRI Teluk Calang 524. Sekaligus mengukuhkan Jabatan Komandan KRI Teluk Calang 524 bertempat di Jakarta Internasional Container Terminal, JICT. Dua Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Prosesi serah terima kapal dilakukan dari Direktur Utama PT. Daya Radar Utama, DRU, John Wijenarko kepada Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, Kadisadal. Laksamana pertama TNI Maman Rohman. Selanjutnya dari Kadisadal menyerahkan kepada Asisten Logistik, Aslok. Kasal Laksamana Muda TNI Pugus Santoso. Kemudian Aslok Kasal menyerahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer, Pangkolin Lamil. Laksamana Muda TNI Agus Haryadi. Selain delivery dan peresmian, Laksamana TNI Yudomargono juga mengukuhkan Letkol Laut Pet Bagus Waluya, Emter. Oksla yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut AL ke-47 sebagai komandan pertama KRI Teluk Calang 524. Laksamana Yudho dalam sambutannya menyampaikan bahwa, KRI Teluk Calang 524 adalah kapal ke-7 dari kelas Teluk Bintuni. Teluk Calang sendiri diambil dari nama sebuah teluk di Aceh Jaya, Nanggro Aceh Darussalam. Sejak hari ini KRI Teluk Calang 524 secara resmi masuk dalam jajaran TNI Angkatan Laut dan selanjutnya akan ditugaskan untuk memperkuat Satuan Lintas Laut Militer, Satlin Lamil. 1. Jakarta Menurut KASAL, pembangunan kapal ini mengandung dua makna penting. Pertama merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, sekaligus realisasi dari program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut. Yaitu modernisasi alat utama sistem senjata alutsista, serta upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI AL. Sedangkan yang kedua, pembangunan kapal di galangan dalam negeri adalah wujud dari komitmen pimpinan TNI Angkatan Laut untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah. Program pemerintah tersebut yaitu peningkatan penggunaan produksi dalam negeri serta kemandirian industri pertahanan. Ini sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Riir Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. KASAL dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PT. DRU, Satgas, dan semua pihak yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kapal tersebut. Semoga tekat, komitmen dan upaya kita bersama dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, khususnya industri pertahanan matra laut. Adapun mengenai spesifikasi dari KRI Teluk Calang yakni memiliki panjang 120 meter. Kemudian lebar KRI Teluk Calang yakni 18 meter. KRI Teluk Calang memiliki draft 3 meter full load dengan bobot 4.508 ton. Kapal tersebut memiliki kecepatan maksimum 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots dan kecepatan ekonomis 13,6 knots. Kapal ini memiliki kemampuan jelajah mencapai 7.200 nautical miles, serta dilengkapi persenjataan 2 Xmer 40 mm dan 2 Xmer 12,7 mm. KRI Teluk Calang 524 dapat mengangkut 10 unit tank Leopard, 1 unit Panzer II AVBL, 1 unit Transporter, dan 2 unit Helikopter. KRI Teluk Calang 524 merupakan kapal angkut tank yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut di galangan PT. Daya radar utama. Terima kasih telah menonton!